Intro Kairi Jamaluddin sudah boleh ucap selamat tinggal kepada dunia politik. Isu ini dipetik dari editor Malaysia. Di sebalik kenyataan Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob bahwa kerajaan tidak mewajibkan atau memaksa rakyat untuk mengambil dos penggalak atau kanak-anak diberikan vaksin, Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin dilihat sebegitu agresif memaksa rakyat mengambil vaksin dan booster. Menurut Ismail, ia bergantung kepada ibu bapak sendiri jika mahu anak-anak mereka divaksin. Beliau juga berkata ramai ibu bapak menganggap kerajaan memaksa program PIKIDS terhadap kanak-kanak sedangkan ia adalah tidak benar. Rakyat menyambut baik kenyataan Ismail Sabri namun tetap kecewa dengan pelaksanaan dan pemberian booster oleh Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin yang dilihat seperti memaksa rakyat. Pelbagai NGO terutamanya PPIM telahpun menyorahkan bantahan dan mengadakan pelbagai forum namun dipandang sepi oleh kerajaan. Walaupun kenyataan Ismail ini dilihat melegahkan, ia tetap tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam isu pelaksanaan dan pemberian vaksin serta booster. Kenapa kerajaan menafikan sebarang kematian atau kecederaan yang berlaku sebab daripada mengambil vaksin dan booster sedangkan terdapat pelbagai bukti yang dikemukakan, bahkan terdapat bantahan oleh pelbagai pihak termasuk ratusan pengamal perubatan sendiri. Di sebalik ke mulut ini, apa salahnya jika rakyat diberi pampasan sekiranya berlaku apa juga masalah dalam masa dua minggu pemberian vaksin dan booster tanpa mengira apa jenis pun sakitnya dan komplikasi yang berlaku? Ini menunjukkan sikap kebertanggung jawaban kerajaan dalam mengisani dan melayan rakyatnya. Usah kedekut, uang pampasan yang diberikan bukanlah harta milik bersendirian Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri, tetapi hak rakyat yang perlu diberikan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini ke atas mereka. Selain itu, KAEDA ini juga akan menunjukkan bahwa kerajaan meyakini dan tidak takut dengan sebarang komplikasi yang berlaku daripada program pemberian vaksin dan booster mereka sendiri. Dalam masa yang sama, ia akan meningkatkan keyakinan dan menghilangkan keraguan rakyat terhadap program vaksinasi kerajaan. Selain itu, cara kerajaan yang tidak konsisten juga menimbulkan kemarahan rakyat apabila kononnya berlaku peningkatan mendadak Omikron. Namun dalam masa yang sama, kenapa pula Mahiaddin selaku pengerusi Majelis Pemulihan Negara mengumumkan pelancong luar negara tidak perlu lagi menjalani kuarantin? Bukankah ini bertentangan dengan ketakutan kerajaan terhadap Omikron? Malah begitu robust dalam memaksa rakyat mengambil booster. Apapun, rakyat tidak akan lupakan hal ini. Sebab daripada kogolo Johan Khairi ketika menjadi Menteri Kesehatan, itu pasti akan dibalas oleh rakyat gelap. Beliau boleh lupakan kerusi parlimen rembau kerana UMNO. Hampir pasti tidak mau meletakkan beliau sebagai calon. Bukan saja isu vaksin yang menimbulkan keraguan rakyat. Malah dalam hal politik juga, beliau dilihat tidak menghormati partinya sendiri. Jika bersatu atau dab sekalipun, mahukan Khairi di mana saja kerusi beliau tandingi pasti akan dikalahkan oleh calon yang lain dengan mudah. Selepas kerajaan lain memerintah, apa yang Anda lakukan ini pasti akan disiasat daripada awal. Bagaimana program vaksin dimulakan? Mana-mana parti politik yang berani mengambil Anda kelak sebagai calon ahli parlimen juga pasti akan dibalas oleh rakyat. Justru selamat jalan Khairi Jamaluddin Anda kini. Sudah boleh berkira-kira mencari kerja lain. Kerana kerjaya politik Anda pasti akan dikuburkan oleh rakyat di PRU 15 Kelak.